Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang tak sengaja melihat ibunya tewas karena bunuh diri Hingga tak lama kemudian, gadis kecil tersebut sudah berada di sebuah gereja besar di negara Spanyol Terlihat, si gadis kecil itu sangat terpaksa dan terbebani berada di sana Karena tentunya, ia masih merasa sangat kehilangan sang ibu yang telah tewas Singkat cerita, gadis kecil itu pun kini sudah beranjak dewasa Dia bernama Goana Namun, entah apa yang telah terjadi karena Ana sekarang berusaha melarikan diri dari gereja itu dengan keadaan yang sangat lusuh Scene lalu akan berpindah ke seorang pria yang sedang terluka bernama Kim Jeha Yang terlihat begitu cemas dengan memperhatikan sekitarnya Bahkan ketika ia berjalan, ia selalu berusaha menghindari kamera CCTV Hingga tak lama setelah itu di stasiun kereta, Jeha pun bertabrakan dengan seorang wanita yang ternyata itu adalah Ana Di sini Ana pun langsung meminta tolong pada Jeha karena dirinya sedang dikejar oleh seseorang Jeha sendiri sebenarnya ingin menolong Ana Namun karena di stasiun itu banyak kamera CCTV, ia pun tak memperdulikannya Ana yang terus melarikan diri dan berusaha bersembunyi akhirnya tertangkap oleh pria yang mengejarnya itu Namun tak diduga, Jeha kembali dan langsung menolong Ana dengan mengalahkan pria tersebut Lalu menyuruh Ana untuk segera pergi dari sana Nah ketika Jeha berhasil mengalahkan pria itu, ia pun sangat terkejut karena tahu jika pria itu adalah seorang polisi Lalu saat dia kembali bertemu dengan Ana, dia pun sudah tak memperdulikannya lagi Karena dia berangkapan jika Ana adalah seorang kriminal yang sedang dikejar oleh polisi Hingga tak lama datanglah dua polisi yang menganggap jika Jeha adalah teman dari Ana Yang terpaksa, Jeha pun kembali harus mengalahkan kedua polisi tersebut Setelah itu, Jeha kembali melihat Ana yang kini sudah berada di dalam mobil polisi dan meminta tolong kepadanya Tetapi, Jeha kini benar-benar mengabaikannya dan pergi dari sana Sehingga cerita enam bulan pun berlalu Terlihat, kini Jeha sudah kembali ke Korea dengan pekerja sebagai pekerja serabutan Hingga malam hari pun tiba, Jeha mendapatkan panggilan dari atasannya untuk memperbaiki sebuah sepanduk milik politikus Yang mana politikus ini sedang mencalonkan diri sebagai seorang presiden bernama Jang Sejun Awalnya dengan penampilan lusuh Jeha, penjaga gedung tak mengizinkannya masuk Namun, saat ibu-ibu petugas klinik servis meyakinkan si penjaga Jika sepanduk itu harus segera dibenarkan, si penjaga pun terpaksa mengizinkan Jeha Sesampainya di atas gedung, dengan terampil Jeha pun langsung melakukan tugasnya itu Akan tetapi, bersama dengan itu, sekelompok orang datang ke sana untuk melakukan penyerangan kepada Sejun Yang ternyata dirinya sedang bersama seorang wanita di kamarnya Kelompok itu dengan mudah menerobos masuk dan melumpuhkan semua penjaga Hingga Jeha yang sedang berusaha membenarkan sepanduk melihat ibu klinik servis yang membantunya tadi diserang oleh kelompok tersebut Hal itu langsung membuat Jeha marah dan langsung memecahkan kaca gedung Lalu menghacar kelompok tersebut Lalu tak lama, datanglah pasukan keamanan Sang Capres yang bernama JSS Datang ke sana yang membuat kelompok itu pun langsung kabur Sementara, Jeha yang sudah berhasil menyelamatkan ibu klinik servis tadi langsung pergi meninggalkan lokasi Di dalam, ketua JSS merasa heran dengan situasi yang terjadi di sana Karena anak buahnya mengatakan jika hal itu dilakukan seorang pria yang sedang memperbaiki sepanduk si Capres Sang ketua pun bertanya-tanya siapa pria itu hingga bisa mengalahkan semua kelompok tadi sendirian Di sisi lain, kita akan diperlihatkan istri dari Sang Capres bernama Eugene Dirinya mendapatkan laporan mengenai penyerangan tadi Serta ada satu masalah yang harus segera diselesaikan Yaitu, mencari serta membereskan pria yang telah melihat Sang Capres bersama wanita lain Oleh karena itu, Eugene langsung menyuruh bawahannya di JSS untuk segera menemukan serta melenyapkan Jeha Karena dirasa akan membocorkan aib Sang Capres Sementara Jeha yang berada di rumahnya ternyata sudah menyadari akan hal itu Dimana dirinya langsung bersiap-siap untuk menghadapi pasukan JSS yang akan segera melenyapkannya Akan tetapi, di tempat berbeda, Sang Ketua JSS yang masih penasaran siapa pria itu melihat CCTV Dan menyadari jika pria tersebut adalah Jeha Si Ketua pun langsung mendatangi atasannya di JSS untuk membatalkan penyergapan terhadap Jeha Karena hal itu akan menyebabkan para pasukan JSS kehilangan nyawa mereka Karena sebenarnya, Jeha ini adalah mantan agen rahasia terbaik yang pernah satu tim dengan si Ketua ini Akan tetapi, si pemimpin JSS tak mempercayai perkataan si Ketua Karena dia meyakini jika pasukan JSS terbaik yang telah ia kirim akan bisa melenyapkan si Jeha Namun ternyata, apa yang ditakutkan si Ketua pun terjadi Sebab hanya seorang diri, Jeha mampu mengalahkan semua pasukan terbaik JSS yang telah dikirim untuk melenyapkannya Tak berselang lama, si Ketua pun datang ke sana untuk memeriksa pasukannya yang sudah luluh lantah oleh seorang Jeha Tetapi, ia merasa heran karena Jeha tak membunuh satupun pasukannya itu Shin lalu akan berpindah ke Sejun yang mendatangi istrinya Di sini kita akan mengetahui jika hubungan suami istri mereka ternyata hanya sebatas hubungan politik saja Faktanya, Sejun ini adalah ayah dari Ana Dan Ana sendiri dijatikan tawanan agar Sejun mau melakukan apapun perintah Eugene termasuk mencalonkan diri menjadi seorang presiden Sebab jika ia menolak, maka Ana akan dalam bahaya Dan terlihat Ana yang kembali mencoba melarikan diri, kini ia terdiam di tengah jalan akibat sorotan lampu mobil Ternyata, ia mempunyai trauma terhadap lampu sejak ia masih kecil dan kehilangan ibunya Tetapi, kali ini tanpa sengaja seorang desainer terkenal asal Spanyol mengagumi keindahan wajah Ana bagaikan seorang Dewi Di tempat berbeda, Eugene terlihat kecewa dengan kinerja JSS karena tak bisa melenyapkan satu pria Hingga, Siljang si ketua JSS mengatakan jika pasukan JSS tak akan mampu menangkap Jeha Yang merupakan mantan agen rahasia terbaik yang bahkan Interpol pun tak mampu menangkapnya juga Untuk itu, Siljang meminta kepada Eugene agar mengizinkannya mengajak Jeha untuk berpihak kepada mereka Sebab jika itu terjadi, Siljang meyakini jika JSS akan menjadi perusahaan keamanan paling kuat Namun, Eugene tak mau mengambil resiko sebab Jeha sudah mengetahui aib si Capres yang sudah bersama seorang wanita Setelah itu, Eugene mendapatkan kabar jika telah terjadi sesuatu dengan Ana Yaitu, seorang desainer terkenal asal Spanyol memposting foto Ana di sosial medianya Hal itu tentu saja membuat Ana menjadi orang yang paling dicari oleh media luar negeri Oleh karena itu, Eugene pun segera memerintahkan asistennya untuk mempulangkan Ana ke Korea Sebab jika keberadaan Ana diketahui banyak orang, maka Eugene tak akan bisa mengontrol lagi Seijun Di tempat berbeda, Seijun sendiri secara diam-diam meminta Siljang menjaga Ana Sebab hanya Analah satu-satunya alasan Seijun mau menuruti perintah Eugene Scene lalu akan berpindah kepada Jeha yang terlihat sedang menyusuri jalan hingga ia melihat pasangan lansia yang sedang kesusahan karena mobilnya mogok Jeha pun lalu membantu pasangan itu dan memperbaiki mobilnya Oleh karena itu, sebagai bentuk terima kasih, Jeha diajak ke rumah mereka dan diberi makanan serta tumpangan untuk beristirahat Di sisi lain, pemimpin CSS menyuap kepolisian agar dirinya dapat melihat akses CCTV untuk mencari keberadaan Jeha Dan keesokan harinya, saat sudah menemukan keberadaan Jeha, pemimpin CSS pun menyuruh seorang pembunuh bayaran untuk segera membunuhnya Hingga saat Jeha tak ada di rumah kedua lansia itu, sang pembunuh bayaran datang dan langsung menjadikan mereka sebagai sandra dan berencana membakar mereka Beruntungnya, Jeha datang tepat waktu dan terjadilah perkelian sengit yang tentu saja dimenangkan oleh Jeha Jeha yang merasa kesal karena selalu diikuti tanpa alasan, kemudian mencari tahu siapa dalang dibalik semua ini Awalnya, si pembunuh itu tak mau buka mulut Namun berbekal pengalaman Jeha saat berada di agen rahasia, dia pun akhirnya bisa membuat si pembunuh itu terpaksa mengatakan semuanya Berbekal informasi itu, Jeha yang sudah kesal, kini malah berbalik mendatangi Eugene di rumahnya Walaupun di sana terdapat banyak penjaga yang melindungi Eugene, namun itu semua bukan masalah untuk Jeha Karena dengan mudah, Jeha mampu melumpuhkan satu persatu penjaga itu Sementara di dalam, Eugene sendiri sedang bersama Anna yang sudah sampai di Korea Di sini terlihat, Anna sangat membenci sosok ibu tirinya itu Karena Eugene adalah orang yang membuatnya menderita dari umur 9 tahun Dan Anna juga mengatakan bahwa dia mengingat semua kejadian buruk di masa lalu yang telah dilakukan Eugene kepadanya Setelah itu, Eugene menyuruh anak buahnya membawa kembali Anna ke kamarnya Eugene yang merasa terganggu dengan perkataan Anna tadi, lalu menenangkan diri dengan meminum sekelas anggur Akan tetapi, tiba-tiba Jeha sudah ada di depannya Namun di sini, Eugene terlihat sangat senang melihat kemampuan Jeha yang bisa menerobos masuk ke dalam rumahnya Jeha pun mengancam Eugene agar tak lagi mengejarnya dan mengganggu orang yang dekat dengannya Sebab jika Eugene tak menuruti keinginannya itu, maka ketika pertemuan kedua nanti Jeha tak akan segan-segan menyelenyapkan Eugene dan para anak buahnya Mendapatkan ancaman itu, malah membuat Eugene tersenyum dan tak lama para anak buahnya pun datang dan langsung menodongkan senjata kepada Jeha Lalu Eugene dengan sombongnya mengatakan Jika ancaman yang dikatakan oleh Jeha itu tak akan berlaku padanya Sebab tak akan ada pertemuan kedua Karena dirinya lah yang sekarang akan melenyapkan Jeha terlebih dahulu Lalu Eugene pun langsung menyuruh anak buahnya membawa pergi Jeha untuk segera mengeksekusinya Tetapi saat berada di dalam mobil, anak buah Eugene malah meninggalkan Jeha sendirian Untuk terlebih dahulu mengurus polisi yang tiba-tiba datang Hal itu pun dimanfaatkan oleh Jeha untuk terlepas dari ikatannya dan langsung mengalahkan semua bawahan Eugene Setelah itu, Jeha pun langsung mendatang Eugene kembali Sambil menodongkan pistol, ia berkata bahwa inilah pertemuan kedua yang ia maksud tadi Hal itu tentu saja membuat Eugene yang tadinya sombong langsung merasa ketakutan Tanpa sengaja, Anna muncul dan melihat kejadian itu Ia pun langsung berteriak histeris dan menyuruh agar Jeha segera menembak Eugene Melihat Anna berada di sana, Jeha pun langsung teringat jika Anna adalah wanita yang pernah ia temui di Spanyol Namun tak berselang lama, bawahan Eugene pun datang yang membuat Jeha langsung menyandara Eugene Dan menyuruh mereka semua untuk keluar Mau tak mau, mereka pun langsung menuruti perintah Jeha itu Sambil ketakutan, Eugene lalu berkata jika ia membunuhnya, maka Jeha pun tak akan selamat Akan tetapi ternyata Jeha sudah mempersiapkan semuanya Yaitu, ia menaruh sebuah handphone untuk merekam semua yang dikatakan oleh Eugene tadi Lalu Jeha pun mengancam, jika ia tewas, maka rekaman itu akan dikirimkan oleh temannya kepada masyarakat Yang tentu saja itu membuat Eugene merasa terancam Karena jika itu terjadi, maka rencananya untuk menjadikan suaminya presiden akan gagal total Dan mau tak mau, Eugene pun akhirnya kini menuruti perintah Jeha Yaitu, membiarkannya keluar dari sana dengan ditemani dirinya sebagai Sandra Akan tetapi, hal yang tak terduga terjadi Dimana kelompok pesaing Eugene meretas mobilnya yang membuat Eugene tak bisa mengendalikan mobilnya Mau tak mau, Jeha pun akhirnya turun tangan mengambil alih kemudi itu Dan terjadilah kejar-kejaran sengit antara mereka dan kelompok yang ingin membunuh Eugene Namun kejar-kejaran itu berakhir dengan kecelakaan yang mengakibatkan mobil mereka terbakar Saat mobil itu akan meledak, dengan sekuat tenaga, Jeha pun menolong Eugene Yang terjebak di dalam mobilnya Setelah itu, Eugene yang merasa berhutang nyawa kepada Jeha Menyuruh anak buahnya agar membawa Jeha ke rumah sakit Singkat cerita, Eugene malah senang dengan kejadian ini Karena elektabilitas suaminya malah semakin meningkat Karena media memberitakan jika kecelakaan yang dialami oleh Eugene itu adalah ulah pesaingnya Saat para dokter datang, Eugene meminta agar mereka merawat Jeha dengan baik Sebab dia berencana akan menjadikan Jeha sebagai bodyguardnya Di sisi lain, Jeha didatangi Siljang yang merupakan rekannya dulu saat di militer Di sana mereka sempat berbincang tentang masa lalu saat masih berada di militer Sementara itu, Yejin memanfaatkan situasi ini untuk menjual kesedihan suaminya Agar semua wartawan dan warga yang kebetulan berada di sana bersimpati padanya Dan kejadian itu tentunya membuat semua warga yang berada di sana mendukung penuh Sejun untuk menjadi seorang presiden Kembali ke Jeha, di sini Siljang menawari pekerjaan untuk bergabung dengan CSS Sebab menurut Siljang, Jeha adalah mantan anggota pasukan paling kuat yang terampil Oleh karena itu, jika Jeha mau menerima tawaran itu Maka Jeha akan mendapatkan bayaran yang cukup besar Namun di sini, Jeha menolak tawaran itu karena dirinya sudah tidak bisa lagi setia kepada siapapun Baik itu organisasi maupun negara Siljang yang mendengar perkataan itu langsung berkata bahwa kesetiaan itu sudah tak diperlukan Sebab Jeha hanya perlu menjadi seorang bodyguard yang melindungi seseorang nantinya Siljang juga menjelaskan jika perusahaan CSS bukanlah perusahaan biasa Karena perusahaan keamanan ini memiliki akses penuh terhadap politik, keuangan, bahkan media Dan apabila Jeha menolak bergabung, maka dia akan dieksekusi Karena dia sudah mengetahui Aib Sejun sebagai seorang calon presiden Namun Jeha tetap menolak tawaran itu dan langsung pergi dari sana Hingga Siljang pun kembali berkata jika dirinya sudah mengetahui tentang trauma Jeha yang tak bisa membunuh seseorang Yang mana hal tersebut akan membuat Jeha kehilangan harapan untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah membuatnya menjadi buronan Serta dikeluarkan dari agen rahasia Siljang pun sekali lagi mengecek Jeha masuk ke CSS agar dia bisa menemukan dalang yang telah membuatnya menderita itu Namun Jeha tetap pada pendiriannya dan menyuruh Siljang agar menyampaikan pada Yujin agar tak menggangunya lagi Karena jika tidak maka rekaman Yujin akan tersebar setelah pemilihan presiden selesai Di sisi lain Yujin dijenguk oleh lawan calon presiden suaminya yang bernama Pak Kwan So Tetapi Yujin menyadari jika Pak Kwan So datang hanya untuk mencari muka saja kepada para wartawan Hingga saat di lift Jeha yang tak sengaja melihat Pak Kwan So langsung teringat dengan kejadian Pai di masa lalu Saat tunangannya tewas dan dialah dalang dibalik kejadian itu Tanpa berpikir panjang Jeha pun langsung melumpukkan semua bawahan Pak Kwan So dan menodongkan pistol padanya Namun ternyata semua itu hanyalah bayangan Jeha saja Karena Jeha yang memiliki trauma membunuh seseorang langsung lemas ketika berniat membunuh Pak Kwan So Setelah itu Jeha pun menanyakan pada Bawahan Siljang siapakah Pak Kwan So itu Bawahan Siljang lalu berkata bahwa Pak Kwan So adalah orang penting dimana dialah calon kandidat terkuat dalam pemilihan presiden Fakta itu pun langsung membuat Jeha terkejut sebab ternyata orang yang telah membuat hidupnya menderita adalah orang yang sangat penting di Korea Tetapi walau begitu Jeha tetap bertekad untuk membalaskan dendamnya Sebab setelah itu Jeha sudah berada di tempat cukur langganan Pak Kwan So Dirinya berencana membunuh Pak Kwan So dengan meletakkan sebuah peledak di jasnya Dan peledak itu akan terpicu apabila Pak Kwan So melewati pintu putar Namun rencana Jeha itu gagal total sebab seorang bocah menghalangi Pak Kwan So untuk melewati pintu itu Dan karena Jeha terlihat mencurigakan asisten Pak Kwan So langsung menyuruh bawahannya menangkapnya Di saat itulah Jeha juga menyadari jika salah satu bawahan Pak Kwan So adalah orang dari kelompok yang berusaha melakukan penyerangan terhadap Sejun Karena kalah jumlah Jeha pun memutuskan kabur dari sana Dan ternyata Siljang dan Hyu Jin sudah menyebutnya di luar Di dalam mobil Hyu Jin kembali menawari Jeha untuk bekerja kepadanya Terlebih lagi Pak Kwan So dan bawahannya sudah menyadari jika Jeha berniat buruk pada Pak Kwan So Merasa tak punya pilihan lain Jeha pun lalu menerima tawaran Hyu Jin untuk bergabung dengan JSS Di sisi lain kini Anna ditempatkan di sebuah rumah Dimana di sana Anna selalu dijaga oleh seorang pengawal wanita bernama Miran Serta asisten rumah tangga yang ditugaskan untuk mencukupi kebutuhan Anna sehari-hari Tetapi karena traumanya terhadap masa lalu Anna selalu menjauh dari keramaian Dan lebih suka menghabiskan waktunya mengurung diri di kamar Kesokan harinya Jeha sudah mulai berangkat ke kantor JSS Yang membuat semua karyawan wanita di sana merasa terpesona dengan ketabanannya itu Jeha sendiri sudah mulai akrab dengan seorang dokter perempuan di sana Dan seorang paman butak yang merupakan pelatih bela diri di JSS Nah karena kemampuannya yang sudah diakui oleh Siljang Jeha pun langsung dipromosikan menjadi pengawal VIP Hal itu tentu saja membuat salah satu bawaan Siljang merasa keberatan Karena Siljang terlalu menganak emaskan Jeha yang merupakan orang baru di sana Tetapi Siljang mengatakan bahwa Jeha adalah orang yang paling kompeten di bidang keamanan Mendengar itu bawaan Siljang itu pun langsung menyuruh teman-temannya Untuk memberikan pelajaran pada Jeha saat sedang mandi Namun tentu saja dengan mudah Jeha bisa mengalahkan semuanya Dan hal itu membuat bawaan Siljang tadi percaya dengan perkataan Siljang Kemudian dia pun langsung menugaskan Jeha untuk menjaga klien VIP JSS Yang ternyata itu adalah Ana Dan hal itu pun diketahui oleh Ana yang tak sengaja mendengar pembicaraan antara Miran dengan dokter perusahaan CSS Saat Jeha berangkat ke rumah Ana Jeha pun bertanya kepada Siljang siapakah Ana itu Siljang pun mengatakan Jika Ana adalah putri dari Sejun Yang keberadaannya harus dirahasiakan dari siapapun sampai pemilihan presiden selesai Terlebih lagi dari Pak Hwan So Sebab jika Pak Hwan So mengetahui keberadaan Ana Maka dia akan menjadi incaran Pak Hwan So Sesampainya di sana Ana pun melihat sosok Jeha yang ternyata pernah menolongnya saat ia disepanyol Jeha sendiri langsung menanyakan kebiasaan apa yang selalu dilakukan oleh Ana Miran pun lalu menjelaskan jika Ana tak pernah keluar kamar saat siang hari Karena ia mengalami trauma terhadap sinar terang dan keramaian Lalu Ana sendiri akan keluar dari kamarnya saat malam hari Untuk itu semua pengawal tak akan menampakkan diri mereka dan hanya memantaunya dari CCTV saja Jeha lalu bertemu dengan pengawal laki-laki di sana yang ternyata dia adalah orang yang pernah dihajar olehnya Mau tak mau dirinya pun menuruti perintah Jeha dengan menjadi kacungnya Hingga ketika malam hari Jeha melihat Ana yang keluar dari kamarnya Saat Jeha mencoba mengezoom kamera CCTV itu ternyata Ana sudah mengetahui jika dirinya sedang dipantau Lama-kelamaan Jeha pun semakin penasaran apa yang ingin dilakukan oleh Ana malam hari itu Ternyata Ana ingin membuat ramen Hingga saat Ana sudah menemukan ramennya Senyumannya pun keluar yang membuat Jeha sedikit terpesona Akan tetapi saat Ana akan memasak ramen tersebut Ia tak bisa menyalakan kompornya Hal itu membuat Jeha berbicara sendiri seolah-olah dirinya sedang berada di samping Ana Hingga ketika Ana tak jadi memasak ramen itu Perasaan gelisah pun dirasakan oleh Jeha Dan tanpa disadari Senyumannya yang sempat hilang karena kejadian buruk yang menipa kekasihnya dulu Kini perlahan mulai kembali ketika melihat tingkah Ana Setelah melihat Ana kembali ke kamarnya Jeha pun memutuskan untuk menghisap sebatang rokok di luar Akan tetapi Dia melihat sekelebat bayangan hitam yang mencurigakan Yang sedang berada di atas genteng kamar Ana Dengan panik Jeha pun langsung menghubungi Miran Namun ternyata Miran dengan enaknya tidur pulas Dan mengabaikan tugasnya untuk memantau Ana Akhirnya Jeha pun langsung naik ke atap Dan menemukan jika ternyata Analah yang berada di sana sambil memakan ramen mentahnya Di sana Jeha melihat Ana menangis Karena mengingat kejadian buruk di masa kecilnya Kesokan harinya Miran langsung ke geeran setelah mengetahui jika semalam Jeha meneleponnya Dan langsung membuatkan bekal makanan untuknya Namun saat sampai di ruangan Jeha Miran malah bertemu dengan kacung Jeha Dan dengan terpaksa memberikan bekal itu padanya Ternyata Jeha sedang pergi untuk mematau setiap gerak gerik Pak Wansho setiap harinya Setelah itu Siljang menyuruh Jeha untuk ikut mengawal Hyujin dan Sejun Karena mereka akan datang ke kuil untuk memperingati kematian kerabat Hyujin Dan setelah itu melakukan pertemuan keluarga Di pertemuan itu mereka hanya boleh mengajak dua pengawal saja Dan hal itu sangatlah beresiko Karena pada faktanya Para kerabat Hyujin menginginkan Hyujin mati Untuk itu Siljang pun memerintahkan Jeha dan salah satu pengawahan lain Untuk mengawal pertemuan itu Sebelum masuk Jeha memberikan sebuah alat kepada Hyujin Jika terjadi sesuatu yang buruk di dalam pertemuan itu nanti Dan benar saja Apa yang dikhawatirkan oleh Jeha pun terjadi Karena di pertemuan itu Para kerabat Hyujin sudah merencanakan sesuatu untuk menjebak Hyujin Agar mau melepas saham perusahaan Dan setelah itu Akan dilakukan rapat pemegang saham Dimana mereka akan melengsarkan Hyujin sebagai pemilik mayoritas saham terbesar Serta memilih pemimpin baru yang akan menggantikannya Mendengar hal itu Hyujin pun berusaha menelepen asistennya Untuk membatalkan rapat tersebut Namun hal itu sudah diantisipasi oleh mereka Yang sudah mematikan semua jaringannya Hal itu membuat Hyujin tak bisa melakukan apapun Terlebih lagi Alat yang diberikan oleh Jeha malah terjatuh Akan tetapi Seolah menyadari jika Hyujin dalam bahaya Jeha segera menyusul Hyujin ke tempat rapat Samanya di sana Jeha pun langsung melumpukan semua penjaga Lalu secepatnya membawa Hyujin keluar Hal itu Langsung membuat Hyujin takjub Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Jeha Yang telah bertindak tanpa menunggu perintahnya Dan hal itu juga Tak pernah dialami oleh Hyujin Berita itu pun langsung tersebar Ke penjuru kantor CSS Yang membuat si dokter wanita memberitahukan kepada Miran Yang tentu saja Miran tabah menyukai Jeha Sementara Jeha yang sudah kembali ke rumah Tak lupa menyiapkan panci beserta air Untuk memudahkan Ana memasak ramen Membuat Ana yang melihat itu pun langsung kegirangan Begitupun dengan Jeha yang senang melihat Ana tersenyum dan menari Ketika sedang memasak ramen Hingga akhirnya Ana pun menyadari Jika itu semua dilakukan Sengaja oleh Jeha Ia pun lalu menutup kamera CCTV Agar Jeha tak bisa melihatnya Untung saja Jeha mencari kamera lain Dan bisa memperhatikan Ana yang sedang bergembira Menikmati ramennya Saat Jeha akan menikmati rokok di luar Jeha malah didatangi oleh Miran Dengan maksud kegiran Miran pun menanyakan Mengapa Jeha meneleponnya semalam Jeha pun mengatakan bahwa itu hanya sebatas pekerjaan saja Namun bukannya malu Miran malah semakin agresif Dan terus memepet Jeha Hingga Miran menceritakan sedikit tentang Ana Yang ingin sekali bertemu dengan ayahnya Sejut Dan akhirnya Jeha pun mengerti mengapa saat ia bertemu Ana di Spanyol Ana meminta agar Jeha membawanya ke Madrid Untuk bertemu dengan ayahnya Tak berselang lama Jeha mendapatkan telepon dari Eugene Agar datang ke kantor Dan menemuinya di lantai 9 Lantai yang tak sebarang orang masuk Kecuali orang-orang tertentu Sebab Miran yang mendengar Jika Jeha akan datang ke lantai 9 Begitu terkejut Karena hal itu adalah keinginan Semua orang yang bekerja di JSS Dan tak lama setelah itu Supir suruhan Eugene pun datang Untuk menjemput Jeha Sesampainya di kantor Semua penjaga sudah menyambut Jeha Dan mengantarkannya menuju ke lift Hingga setibanya di lantai 9 Jeha begitu terkejut Melihat fasilitas canggih Milik Eugene yang berada di sana Lalu terlihat Eugene bersama asistennya Dan juga Siljang Sedang merundingkan sesuatu Di ruangan kaca Ternyata Eugene ingin membalaskan Perbuatan saudaranya tadi Dimana dirinya Menyuruh semua orang Yang berada di sana Untuk mencari kelemahan saudaranya Agar Eugene bisa membalas Perbuatan mereka Dengan lebih kejam Setelah pertemuan itu selesai Eugene lalu menyuruh Jeha Masuk ke dalam ruangan kaca Merasa tidak mengerti Dirinya dipanggil Tiba-tiba Jeha pun menanyakan Kepada Eugene Mengapa dirinya dipanggil Ke lantai 9 Yang merupakan lantai khusus Eugene pun berkata Jika dirinya ingin mendengar Cerita lengkap Kenapa Jeha Begitu ingin palasendam Kepada Pak Wansu Eugene sangat penasaran Karena Jeha Yang awalnya menolak Bergabung dengan JSS Langsung mau bergabung Setelah mengetahui Jeha Pak Wansu Adalah saingannya Awalnya Jeha tak mau menceritakan Tentang masa lalunya Sebab jika rahasia itu Diceritakan pada Eugene Mungkin akan terdengar Oleh seseorang Tetapi Eugene mengatakan Jika sekarang mereka berada Di ruangan kaca miliknya Yang sangat canggih Sebab suara yang ada Di dalam ruangan ini Tidak bisa didengar Oleh siapapun Bahkan Eugene menyombongkan Kepada Jeha Jika di ruangan ini Semua informasi Bisa dengan mudah diketahui Karena kecanggihan ruangan tersebut Yang bisa mencari Informasi sendiri Sementara Ana yang sedang menonton Berita di televisi Mengetahui jika Ayahnya akan datang Ke sebuah gereja Melihat berita itu Ana pun akan Merencanakan sesuatu Untuk bisa kabur Dari rumah Dan pergi ke gereja Untuk menemui ayahnya Ana pun Langsung memanfaatkan Keteledoran Miran Yang selalu bermalas-malasan Dengan langsung Masuk ke kamar Miran Untuk mengambil Kartu identitas Miran Serta dompetnya Kembali ke Jeha Setelah mendengar Kecanggihan ruangan Milik Eugene itu Jeha pun lalu Menceritakan Kenapa dirinya Begitu ingin Balas dendam Kepada Pak Hwan So Saat bertugas di Irak Jeha mempunyai Kekasih seorang Translator bahasa Dimana pada saat Pak Hwan So Datang ke sana Setelah melakukan Sebuah negosiasi Dia langsung Menyuruh anak buahnya Membunuh Kekasih Jeha Karena tentunya Kekasih Jeha Sudah mengetahui Rahasia dari Pak Hwan So Bahkan Pak Hwan So Menyalahkan pembunuhan Itu pada Jeha Hingga membuatnya Di penjara Tapi beruntungnya Dia bisa kabur Dan menjadi buronan Interpol saat itu Sementara itu Ana yang sudah berhasil Mendapatkan barang Yang ia butuhkan Langsung memberikan Obat pencuci perut Agar Miran Tak mengecek Keadaan Ana Di kamarnya Saat Ana keluar rumah Ia hampir saja Ketahuan oleh Pengawal lain Namun karena Ia memakai pakaian Milik Miran Pengawal itu pun Tak mencurigainya Saat sudah Menaiki taksi Kebahagiaan Mulai muncul Pada diri Ana Sebab dirinya Bisa menikmati Udara segar Yang selama ini Tak pernah ia rasakan Di sisi lain Setelah menceritakan Masa lalunya Jeha pun Diberikan akses Oleh Eugene Untuk memakai Ruangan kaca miliknya Mencari tahu Siapa saja Yang terlibat Pada kejadian Masa lalu itu Tetapi Karena ruangan kaca Itu kekurangan informasi Mengenai insiden itu Membuat Jeha sedikit emosi Karena terbawa suasana Karena Jeha merasa bersalah Sebab orang yang Menyuruh kekasihnya Menjadi penerjemah bahasa Adalah Jeha sendiri Setelah itu Jeha pun berpamitan Pada Eugene Untuk kembali ke rumah Ana Disini Eugene bertanya Mengapa Jeha mau Untuk melindungi Ana Sebab dengan Jeha Melakukan hal itu Seolah-olah Jeha sudah mau Menjadi bawahan dari Eugene Jeha pun menjawab Jika dirinya kali ini Hanya menganggap Eugene sebagai teman Bukanlah seorang majikan Mendengar hal itu Eugene pun tersenyum Seolah-olah Itu sangat berarti baginya Scene lalu akan Berpindah ke Ana Yang terlihat datang Ke rumah masa kecilnya Ia pun mengingat Kenangan masa lalunya Saat masih bersama Ibu tercintanya Kemudian Ana datang Ke studio foto Dimana disana Terpacang foto dirinya Saat kecil Bersama sang ibu Ia kemudian Mencoba bertanya Kepada pemilik Studio foto itu Tentang masa lalunya Yang sedikit Ia lupakan Di tempat lain Jeha yang baru saja Sampai di rumah Baru menyadari Jika Ana sudah Tidak ada disana Hal itu Tentu saja Membuat Jeha panik Dan segera Melaporkannya Kepada Siljang Dengan marah Siljang langsung Menyuruh Miran Dan yang lainnya Segera mencari Ana Hingga Miran Menyadari Jika Ana menggunakan Kartu kreditnya Untuk membayar taksi Yang membuat mereka Mengetahui lokasi Terakhir dari Ana Sementara Ana sendiri Saat ini Datang ke Panti Combo Karena informasi Dari si pemilik studio Tadi mengatakan Jika ada Seseorang kenalan Ibunya Yang berada disana Namun sayang Orang yang dimaksud Ana itu Sudah terbaring Dan tak berdaya Hingga ketika Hingga ketika Ana Mencoba mengenalkan Jika dirinya adalah Go Ana Seketika Wanita itu Langsung histeris Dan mengatakan Agar Ana Dan ibunya Segera pergi Sebab Eugene berniat Akan membunuh mereka Mendengar hal itu Ana pun terkejut Dan semakin yakin Jika Eugene lah Yang telah membunuh ibunya Tak lama setelah itu Jeha dan yang lainnya Pun tiba di Panti Combo Untuk mencari Ana Tetapi Ana yang sudah memakai Alat komunikasi milik Miran Mengetahui kedatangan mereka Lalu dengan pintarnya Ana pun menyamar Sebagai biarawati Untuk mengecoh Para pengawal CSS Yang sedang mencari Keberadaannya Di sisi lain Eugene dan Sejun Mengadiri suatu acara Di kerja Dan di sana juga Ada Pak Guansu Dan para jajarannya Hingga Saat para biarawati Akan menyanyikan Sebuah lagu Sejun langsung terkejut Sebab salah satu Di antara biarawati itu Ada Ana Begitupun dengan Eugene Ketika tahu Jika Ana berada di depannya Langsung panik Dan mencoba melaporkannya Pada Siljang Namun Mereka tak bisa Berbuat apa-apa Untuk sekarang Sebab jika bertindak Di sana Maka Pak Guansu Akan tahu Jika Ana adalah Anak dari Sejun Sebenarnya Ana ingin sekali Memanggil ayahnya Tetapi Tetapi ketika Ketika melihat Wajah Jeha Yang sangat cemas Ana pun Tak jadi melakukan itu Dan langsung Pergi dari sana Jeha pun langsung Bergegas untuk Mengejar Ana Akan tetapi Lagi-lagi Ana sudah Tak ada Dan hanya Meninggalkan surat Untuk ayahnya Yang berisi Jika dirinya Sangat kesepian Dan ingin sekali Berjumpa dengan Ayahnya Di tempat Kesukaan Ana saat kecil Jika Setelah membaca surat itu Sejun pun tak mengingat tempat apa yang Ana maksud Karena menurutnya itu sudah terlalu lama Mendengar hal itu Eugene yang berada di sana malah merasa kecewa sekaligus sedih Melihat Ana yang berharap kepada ayahnya itu Ana sendiri ternyata sedang berada di taman anak-anak Karena tempat itu adalah kenangan bahagia-bahagia saat masih kecil dulu Lalu saat ada dua wanita yang tak sengaja berselfie di depan Ana Seketika pengawal CSS langsung menemukan keberadaan Ana Jeha dan yang lainnya pun langsung bergegas menuju ke sana Tetapi di sini Jeha meminta agar menggunakan caranya untuk membawa Ana kembali Di sisi lain Ana merasa jika ayahnya benar-benar datang dan membawakan es krim untuknya Akan tetapi itu adalah Jeha Hal itu membuat Ana pun merasa kecewa Tetapi dengan sedikit rayuan dari Jeha Akhirnya Ana mau berbicara dengan Jeha sekaligus memakan es krim yang ia berikan Sambil bersedih Ana pun menceritakan mengapa ia menunggu ayahnya di tempat itu Karena tempat itu adalah tempat dimana momen bahagia bersama ayahnya yang bisa Ana ingat Tak berselang lama tiba-tiba Ana terlihat sesak nafas dan langsung pingsan di pelukan Jeha Dengan panik Jeha pun langsung memberikan nafas buatan kepada Ana dan terus berusaha menyadarkannya Hingga akhirnya kepanikan yang Jeha rasakan sedikit meredah saat Ana kembali sadar Ia pun langsung menyuruh semua anggota JSS untuk menghubungi rumah sakit terdekat Akan tetapi pemimpin JSS mengatakan jika hal tersebut tak bisa dilakukan Karena status Ana tak boleh diketahui oleh siapapun Untuk itu ia menyuruh agar membawa Ana ke rumah sakit JSS walaupun jaraknya cukup jauh Mengetahui hal itu Jeha pun dengan cepat membawa Ana menuju ke sana dengan mobilnya Sesampainya di sana Jeha sedikit dibuat kesal karena merasa jika dirinya lah Yang membuat Ana tak sadarkan diri dengan memberikan es krim rasa stroberi Dimana faktanya Ana sendiri alergi terhadap makanan yang memiliki rasa stroberi Beruntungnya Jeha datang tepat waktu sehingga Ana bisa tertolong berkat penanganan dari rumah sakit JSS itu Sementara tak diduga dua perempuan yang tadi berselfie di depan Ana menyadari Jika Ana adalah perempuan yang sedang dicari oleh seniman Spanyol Untuk itu mereka pun langsung memposting foto Ana ke sosial media Di sisi lain Jeha yang masih tak terima dengan perlakuan petinggi JSS kepada Ana Lalu mendatangi Siljang untuk menanyakannya Siljang pun menjawab jika begitulah nasib yang akan diterima oleh Ana Dan Siljang meminta agar Jeha selalu menjaganya Sebab Ana adalah kunci penting bagi karir Sejun di calon presiden Saat di luar si paman butak yang seolah-olah tahu siapa Ana mengatakan kepada Jeha Agar Jeha tak lagi kecolongan menjaga gadis malang itu Tak lama setelah itu datanglah Eugene yang menemui Ana Eugene yang memiliki ledah tajam kemudian berkata pada Ana Jika Sejun ayahnya sebenarnya tak sedikit pun ingin bertemu dengannya Seperti saat di gereja Sejun hanya mengacukan Ana dan lebih memilih reputasinya Mendengar hal itu ekspresi Ana pun berupa kesal kepada Eugene Dan berkata jika dia tak percaya dengan perkataan itu Dan ingin mendengarnya langsung dari ayahnya Tetapi Eugene dengan sikap kejamnya mengatakan Jika seharusnya ayahnya lah yang datang menjenguk terlebih dahulu daripada dirinya Eugene juga mengatakan jika sebenarnya dulu Ibunya hanya memanfaatkan Ana untuk memeras ayahnya saja Hingga ketika ayah Ana mengetahui hal itu Dirinya pun mencoba menjauhi ibu Ana Hal itulah yang membuat si ibu menjadi depresi dan kecanduan alkohol Lebih ironisnya lagi Eugene mengatakan bahwa Ana datang membawa obat tidur untuk ibunya Di saat ibunya sedang mabuk parah Dan hal itulah yang membuat ibunya meninggal Mendengar hal itu Ana pun menangis sambil berkata Jika obat tidur itu bukanlah penyebab kematian ibunya Sebab Ana mengingat jika saat itu ada orang lain di rumahnya Nah karena suasana semakin memanas Jiha pun langsung masuk dan menyuruh agar Eugene menghentikan semuanya Bukannya marah Namun Eugene malah menuruti perkataan Jiha itu dan langsung pergi dari sana Melihat Ana yang menangis Jiha pun berjanji akan membawa ayahnya ke hadapan Ana Setelah itu Untuk memenuhi janjinya itu Jiha pun langsung bergegas menuju ke tempat Seijun yang sedang melakukan kampanye Dengan insting tajamnya Jiha menyadari jika ada beberapa orang yang akan mengacokkan kampanye tersebut Dan benar saja di tengah-tengah kampanye itu Seijun langsung dilempari telur oleh seseorang Namun Jiha tak melakukan apapun Sebab ia tahu jika itu merupakan sebuah gimmick dari Seijun sebagai pencitraannya Dan gimmick itu pun mendapatkan respon baik dari masyarakat awam Yang membuat pamor Seijun semakin meningkat Setelah itu Seijun yang seorang mata keranjang menyuruh salah satu PSK untuk menemani dia mandi Akan tetapi Si PSK ini merupakan orang suruhan dari pesaing Seijun untuk mencelakainya Beruntungnya Jiha berhasil menggagalkan hal itu Dan langsung membawa Seijun keluar secepatnya Ternyata Jiha berniat akan membawa Seijun pada Ana sesuai janjinya Walaupun awalnya Seijun menolak ajakan Jiha untuk menemui Ana Akan tetapi ketika Jiha emosi dan mengatakan Jika Seijun tak seharusnya memberikan harapan palsu pada putrinya itu Ia pun akhirnya sadar dan ingin sekali bertemu dengan Ana Jiha juga mengatakan Jika sakit yang dialami Ana saat ini dikarenakan es krim strawberry yang Jiha berikan dari ayahnya Oleh karena itu walaupun Ana tahu Jika itu akan membuatnya sakit Tapi ia tetap memakan es krim itu sebab ia percaya Jika itu pemberian dari ayahnya Mendengar perkataan itu Seijun pun sangat bersedih dan merasa bersalah terhadap putri kesayangannya itu Setelah itu Seijun meminta agar Jiha menjaga Ana sebaik mungkin Karena dirinya sudah mulai percaya kepada Jiha Sesampainya di kamar Ana dengan penuh rasa rindu Ana pun langsung memeluk ayahnya itu Seijun pun lalu berkata agar Ana sabar sampai pemilihan presiden selesai Karena setelah itu Ana akan hidup bebas seperti orang lain Ana yang mendengar hal itu lalu mengatakan Jika dirinya mengingat saat ibunya meninggal ada seseorang di rumahnya Tapi Seijun langsung mengatakan untuk tak membicarakan itu kepada siapapun Sebab itu akan merusak reputasinya Ana lalu menanyakan apa yang telah dikatakan oleh Eugene tadi mengenai ibunya Yang menggunakan Ana hanya untuk memeras ayahnya Seijun pun langsung emosi mendengar perkataan Eugene yang sangat tajam itu Namun dia yang menyadari jika Eugene sedang mengawasi mereka tak menjawab pertanyaan Ana Hal itu langsung membuat Ana sedih dan marah Lalu menyuruh ayahnya untuk pergi dari sana Ana yang masih emosi kepada ayahnya sedikit melampiaskannya kepada semua orang termasuk Jiha Jiha yang melihat tingkah Ana itu langsung menasihatinya jika tak seharusnya menyamaratakan semua orang Terlebih lagi semua orang yang ingin melindungi Ana Hal itu membuat Ana dan Jiha pun sedikit bertengkar Scene lalu berpindah pada Eugene yang terlihat sedang marah kepada pemimpin CSS dan juga Siljang Karena mereka tak bisa menjaga Seijun Dimana Seijun hampir bisa dicelakai serta sekarang Seijun dituduh menggelapkan dana pajak Mendengar hal itu sebagai bentuk tanggung jawabnya Siljang pun akan mengundurkan diri dari jabatannya Tetapi Eugene tak mengedaki itu dan menyuruh menghabisi pengkhianat yang ada di CSS Yang mencoba menyelakai Seijun dan melaporkan Seijun menggelapkan dana pajak Sementara itu Seijun mendatangi kejaksaan untuk memenuhi panggilan terkait dirinya yang diduga telah menggelapkan pajak Oleh karena itu dengan power yang dimilikinya Eugene pun langsung mendatangi orang berpengaruh di kejaksaan agar Seijun bisa terbebas dari tuduhan itu Dan ternyata orang yang melakukan itu kepada Seijun tak lain adalah Pak Kuan So saingannya Di sisi lain tanpa diduga foto Ana yang terbawa selfie menjadi viral Eugene yang mengetahui hal itu merasa khawatir jika identitas Ana akan terbongkar Nah karena berita yang sudah viral terlihat ada seorang pemuda yang menunggu kedatangan Ana dan langsung memfotonya saat keluar dari mobil Jeha yang mengetahui hal itu sontak saja langsung mengejar pemuda itu untuk menanyakan apa tujuannya Hingga saat Jeha tahu jika Ana sudah viral di sosial media Dia pun berencana akan memperkenalkan Ana kepada semua orang Jeha lalu menyuruh pemuda itu untuk mengumpulkan banyak orang dan wartawan Jika ingin tahu siapa sebenarnya Ana Lalu Jeha kemudian mengajari Ana sebuah kode keamanan berupa isyarat Yang apabila Jeha mengepalkan tangan maka Ana tak boleh bergerak Dan ketika Jeha membuka tangannya maka Ana harus kembali bergerak Sementara Eugene yang mengetahui berita tentang Ana langsung murka dan meminta asistennya memindahkan Ana secepatnya Akan tetapi sang asisten mengatakan jika semua orang dan para wartawan sudah berkumpul di depan rumah Ana Hal itu langsung membuat Eugene memutuskan untuk segera melenyapkan Ana dengan menyuruh pembunuh bayaran Akan tetapi ternyata Jeha sudah menyadari jika Eugene tidak akan tinggal diam Jeha pun langsung menyuruh Miran dan yang lainnya untuk menjaga Ana Sementara dininya akan membereskan pembunuh bayaran suruhan Eugene terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Setelah Jeha berhasil melumpuhkan pembunuh bayaran itu Ana pun akhirnya bisa dengan leluasa menemui semua orang yang berada di depan rumahnya Hal itu tentu saja membuat Eugene ketakutan jika Ana mengaku sebagai putri dari Sejun Akan tetapi Ana tak mengatakan hal itu dan hanya mengatakan jika dia adalah anak dari seorang sutradara Setelah itu Eugene pun menanyakan pada Jeha apa maksud dari semua ini Jeha hanya beralasan jika hal itu ia lakukan agar Ana tak lagi menjadi hal yang ditakutkan oleh Eugene jika ia terekspos Mendengar penjelasan Jeha itu Eugene pun seolah tak bisa membantah dan langsung pergi dari sana Saat malam harinya Ana masih tak percaya jika dirinya berani bertemu dengan banyak orang Sebab sebelumnya dirinya selalu mengalami trauma jika melakukan hal itu Dirinya lalu teringat jika keberanian itu muncul ketika Jeha yang selalu ada di dekatnya Lalu saat Ana sedang menongkrong di atas genteng Ia dikagetkan dengan adanya Jeha yang tiba-tiba terjatuh saat sedang mengawasinya di sana Hingga karena merasa kesepian Ana pun meminta Jeha untuk menemaninya Ana lalu berterima kasih pada Jeha sebab selama ini Jeha selalu peduli pada keselamatannya Lalu sambil menangis Ana kembali menceritakan masa lalunya saat masih bersama sang ibu Dimana dirinya masih dihantui rasa bersalah atas kematian ibunya itu Melihat itu Jeha pun langsung memeluk Ana agar dirinya merasa tenang Kesokan harinya terlihat Pak Kwan Sung menemui kepala polisi Dimana ternyata kepala polisi tersebut memberikan identitas Jeha yang membuat Pak Kwan Sung menyadari sesuatu tentang Jeha di masa lalunya Sementara setelah kejadian kemarin Ana mulai membuka dirinya untuk berbaur dengan orang yang selalu berusaha menjaganya di rumah Dimana kali ini Ana mengajak mereka untuk makan siang bersama Hal itu tentu saja membuat semua orang di sana merasa heran dengan sikap Ana yang berubah itu Disini si pengawal pria pun mengatakan jika dia mendengar kabar Jika setelah kejadian kemarin tak satupun orang di sana diperbolehkan keluar rumah Karena itu semua adalah perintah langsung dari Eugene Serta nantinya semua pengawal Ana akan dibuang karena sudah tahu identitas asli dari Ana Hal itu langsung membuat Ana merasa bersalah karena gara-gara dirinya Membuat semua orang yang berusaha menjaganya terkena imbasnya Setelah kejadian kemarin Seolah-olah Ana menjadi memiliki sesuatu untuk bisa melawan Eugene Hingga ia memutuskan untuk datang ke kantor CSS Namun karena kejadian itu pula Kini Ana menjadi idola para remaja Dan selalu ditunggu di depan rumah untuk sekedar diajak foto bersama Sementara itu ketika Eugene dan Jeha hendak pergi dari kantor Eugene dikejutkan dengan kedatangan Ana di sana bersama Sung Won adiknya Eugene pun langsung bertanya pada adiknya itu apa yang akan dia lakukan kepada Ana Dengan santainya Sung Won pun mengatakan jika dia hanya ingin mengajak keponakannya itu jalan-jalan Dengan terpaksa Eugene pun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya menyuruh Jeha untuk menjaga Ana Sung Won pun lalu membawa Ana ke sebuah rumah sakit di mana di sana dia dipertemukan dengan dokter yang dulu merawat Ana Melihat situasi yang aman Jeha pun membiarkan Ana berkonsultasi dengan si dokter itu Setelah itu Jeha pun datang ke ruangan Sung Won dan ditawari untuk mengkhianati Eugene dengan alasan Pada akhirnya Ana akan mengikuti dirinya Mendengar hal itu Jeha pun langsung menyadari sesuatu dan langsung pergi ke tempat Ana Akan tetapi Ana beserta sang dokter sudah tak ada di ruangannya Begitupun juga dengan Sung Won yang sudah pergi dari ruangannya Jeha yang panik pun langsung melaporkan hal itu kepada Eugene Hal itu langsung membuatnya panik dan mengerahkan semua pasukan JSS untuk segera mencari Ana Hingga saat kepanikannya kehilangan Ana Jeha pun langsung ditelepon oleh Sung Won yang menyuruhnya datang seorang diri ke suatu tempat Dengan cepat Jeha pun langsung menuju ke tempat di mana Sung Won berada Ternyata Sung Won hanya mempermainkan Jeha sebab di sana Ana bersama yang lain dalam keadaan baik-baik saja Bahkan terlihat senang karena bisa pergi jalan-jalan ke pantai Jeha pun kemudian melaporkan hal itu kepada Eugene yang membuatnya lega mengetahui jika Ana baik-baik saja Setelah itu Ana pun mengajak Jeha untuk menikmati suasana pantai Di mana di sana Ana sedikit menggoda Jeha dengan bertanya apakah Jeha panik ketika tiba-tiba dirinya menghilang dari rumah sakit Dengan sedikit gengsi Jeha pun menjawab iya Lalu ketika Ana melihat Miran bersenang-senang dengan pengawal prianya Ana pun mengajak Jeha untuk melakukan hal yang sama Awalnya tentu saja Jeha menolak hal yang dianggapnya ke kanak-kanakan itu Namun pada akhirnya Jeha pun menuruti permintaan Ana yang sedang berbahagia itu Malam harinya mereka pun mengadakan makan malam untuk merayakan kebebasan ini Kemudian karena kebanyakan minum alkohol sifat Ana yang sedikit polos berubah menjadi agresif Bahkan dirinya tak malu menyuruh Jeha untuk mengusap pipinya Setelah itu Ana juga meminta agar Jeha menemani dia di kamarnya karena dirinya merasa kesepian Namun Jeha tentu menolak dengan alasan pekerjaan dan hanya memberikan radio komunikasi agar Ana bisa tetap berkomunikasi dengannya Hingga saat baru saja berpisah sementara saja Ana langsung menghubungi Jeha menggunakan radio itu Saat waktu semakin larut Jeha pun tertidur yang membuat Ana gelisah ketika Jeha tak menjawab radionya Di momen itulah Ana baru menyadari jika dirinya sudah jatuh cinta pada sosok Jeha Ana pun kemudian diam-diam keluar dari kamarnya untuk melihat Jeha Dan ketika melihatnya sudah tertidur Ana pun dengan perhatian memberikan selimut padanya Akan tetapi tiba-tiba Jeha terbangun dan langsung memeluk Ana karena ia baru saja bermimpi buruk Hingga ketika mereka sadar jika sedang berpelukan mereka pun langsung salting satu sama lain Lalu saat Ana kembali ke kamarnya dia pun merasa tak percaya jika dirinya baru saja berpelukan dengan Jeha Hal itu pun membuatnya semakin gelisah dan berniat akan mengungkapkan perasaannya itu Dan ternyata Jeha pun sudah berada di depan pintu kamar Ana untuk memantaunya Saat Jeha akan membuka pintu Tiba-tiba dia dikagetkan dengan panggilan radio komunikasi dari Ana Membuat Jeha jalan perlahan karena takut diketahui oleh Ana Hingga di malam itu mereka tak mengungkapkan perasaan mereka masing-masing Dan hanya sebatas mengucapkan selamat malam saja Sejak kejadian itu Ana yang tadinya tak memikirkan penampilan Kini meminta Miran mendandani dirinya agar terlihat lebih cantik di depan Jeha Di tengah mendandani Ana Miran yang tahu jika Ana menyukai Jeha menyarankan agar Ana melakukan ciuman pertamanya kepada Jeha Mendengar hal itu Ana pun langsung teringat momen ketika Jeha memberikan nafas buatan saat dirinya pingsan kemarin Setelah itu Ana pun bergegas akan ke ruangan Jeha Namun sayangnya Jeha sudah pergi yang membuat Ana sedikit kecewa Karena dirinya sudah berdandan cantik Sementara Jeha yang akan pergi ke rumah Eugene merasa bimbang dengan keadaannya sekarang Dimana perasaannya kepada Ana terus-menerus dia rasakan Dan semakin hari semakin besar Di sisi lain dia juga harus memikirkan rencana balas dendamnya dengan Pak Kwanso Yang mana mungkin saja jika dia melakukannya maka dirinya tak bisa lagi bertemu dengan Ana Lalu tak berselang lama Jeha mendapatkan pesan dari Ana yang berisi foto selfie Ana yang berdandan cantik Lalu tak lama Ana pun menelpon dan langsung mengatakan jika Jeha adalah miliknya Jeha yang mendengar itu hanya mengiakan kata-kata Ana Dan dari sinilah Ana menganggap jika mereka sudah berpacaran Setibanya di rumah Eugene Jeha langsung dipinta mengawalnya ke sebuah acara interview TV Untuk memberikan pernyataan yang bertanya-tanya Kenapa Eugene adalah wali dari Ana yang sekarang sedang viral Dimana saat interview berlangsung Sang reporter langsung menanyakan hal itu Yang langsung dijawab oleh Eugene Jika dirinya adalah teman dekat dari ibu Ana Bahkan dirinya lah yang menjodohkan ibu Ana dengan seorang sutradara Tetapi tanpa diduga oleh Eugene Ternyata pihak televisi sudah mengundang Ana ke sana Yang membuat Eugene terkejut karena takut Ana akan mengatakan hal yang sebenarnya di acara itu Jeha pun merasa terkejut mengetahui Ana datang ke sana untuk melakukan interview juga Walaupun Ana tak mengatakan jika yang dikatakan oleh Eugene tadi adalah kebohongan Tetapi momen itu dimanfaatkan oleh Ana yang mengatakan Jika dia ingin memecahkan kasus kematian ibunya Dan mengungkapkannya kepada publik Mendengar pernyataan itu tentu saja membuat Eugene merasa panik Setelah acara interview selesai Jeha mendatangi Ana dan berkata jika Ana harus memikirkan apapun tindakannya jika melibatkan Eugene Karena Eugene sendiri adalah orang yang mempunyai power untuk melakukan tindakan buruk jika itu menyangkut nama baiknya Lalu dengan percaya diri Ana pun menjawab jika dengan bantuan Sung Won Pamanya Dirinya ingin membalas perlakuan buruk Eugene yang dilakukannya selama ini Karena sekarang Ana sudah memiliki bukti kuat jika ibunya tak melakukan bunuh diri Apalagi overdosis karena obat tidur yang ia berikan Jeha yang melihat bukti yang dibawa Ana pun merasa memang benar jika ibu Ana adalah korban pembunuhan Di sisi lain Eugene mulai stres karena Ana mulai berani melawannya Dirinya lalu menyesali keputusannya karena telah membiarkan Ana tetap hidup Melihat bosnya depresi sang asisten pun meminta agar menyerahkan urusan Ana ini pada dirinya Sementara Sung Won terus menunjukkan kebaikannya pada Ana Dimana dirinya membawa Ana ke sebuah agensi untuk melakukan pemotretan foto model Sedangkan Jeha masih merasa jika kebaikan Sung Won ini pasti ada maksud tertentu dan terus mewaspadainya Lalu Jeha pun menanyakan kepada Sung Won apa tujuan sebenarnya ia melakukan semua ini Sung Won pun mengatakan jika dirinya ingin membantu Ana membalaskan dendam kepada Eugene kakaknya Dan jika semuanya berjalan dengan lancar maka otomatis dirinya akan memiliki perusahaan dari Eugene Di sini Jeha pun langsung mengerti kenapa Sung Won selalu berbuat baik kepada Ana Sebab ternyata Sung Won ingin memanfaatkan Ana yang menjadi kartu as dari Eugene Setelah acara pemotretan selesai Sung Won menyuruh semua orang untuk makan siang bersama ke restoran yang sudah ia pesan Lalu setelah itu ia memberikan sebuah obat pada Ana dan mengatakan jika obat itu bisa membantu Ana mengurangi gangguan paniknya Tapi tentu saja Jeha tak langsung percaya pada Sung Won dimana dirinya langsung menyuruh Ana untuk tak meminum obat itu Akan tetapi Ana yang sudah percaya kepada Sung Won malah menyuruh Jeha untuk tak khawatir lagi Setelah semua orang pergi tiba-tiba sekelompok orang datang ke tempat Ana dan langsung melumpuhkan penjaga di sana Yang kini hanya tersisa Jeha dan Ana saja Jeha yang sedang mengecek keadaan sekitar pun kemudian melihat orang-orang itu dan menyadari jika akan terjadi sesuatu pada Ana Ia pun langsung menyuruh Ana untuk pergi keluar melewati ventilasi udara seorang diri Akan tetapi Ana yang khawatir dengan Jeha tak mau untuk pergi sendiri Namun Jeha kembali meyakinkan Ana untuk pergi Sebab jika Ana berada di dekatnya maka Jeha akan kesulitan melawan orang-orang itu Pada akhirnya dengan terpaksa Ana pun harus pergi melewati jalur udara seorang diri Jeha pun kemudian mencoba menggunakan telepon kabel untuk meminta bantuan pada Eugene Namun yang mengangkat telepon itu adalah asisten Eugene Yang membuat Jeha tahu jika ini semua adalah perbuatannya Dengan penuh emosi Jeha pun berjanji akan datang dan membalas apa yang telah dilakukan oleh si asisten Eugene itu Setelah itu Jeha pun bersiap melawan orang-orang itu seorang diri Walaupun mereka menggunakan bantuan gas beracun Namun awalnya Jeha bisa melawan mereka Akan tetapi karena kalah jumlah Jeha pun akhirnya terpojok Saat Jeha akan dibunuh tiba-tiba Ana datang dan langsung memukul salah satu orang itu Tapi Jeha yang kini sudah tak berdaya tak bisa membantu Ana yang kini dikejar oleh orang itu Hingga saat Ana sudah terpojok dan hampir dilukai Dengan sisa tenaganya Jeha pun bisa melumpuhkan orang itu Tak berselang lama Miran dan si pengawal pria pun datang dan langsung membawa mereka ke tempat yang lebih aman Di tempat berbeda Eugene dan asistennya mendatangi kantor kejaksaan untuk menjemput Seijun yang akan dibebaskan Sementara Seijun sendiri terlihat santai sebab dirinya akan dibebaskan setelah ditahan di sana beberapa hari Akan tetapi tanpa diduga oleh Eugene Petinggi kejaksaan yang berjanji membebaskan Seijun malah mengatakan hal yang berbeda Jika Seijun akan terus berada di kejaksaan karena kemungkinan dia akan menjadi tersangka Hal itu tentu saja membuat Seijun dan Eugene terkejut Karena ternyata petinggi kejaksaan itu mengkhianati mereka Dan tentu saja itu semua adalah perbuatan dari Pak Kwanso Yang bertujuan agar Seijun tak bisa mencalonkan diri menjadi presiden Karena hal tersebut Eugene pun langsung mengadakan rapat di lantai 9 Untuk merencanakan serangan balasan kepada Pak Kwanso Di sini pemimpin CSS menyarankan untuk melenyapkan Pak Kwanso malam ini juga Karena menurutnya dia sedang melakukan perayaan atas kemenangannya ini Di sisi lain Jeha kembali membawa Anna pulang ke rumah Namun di sini Anna tak berani keluar dari mobilnya Karena masih trauma dengan kejadian tadi Melihat itu Jeha pun langsung mengambil selimut untuk menutupi Anna Dan di momen itulah terjadi ciuman pertama kali bagi mereka berdua Kembali ke ruangan kaca Dimana di sana Siljang mengatakan jika mereka tak bisa asal menyerang ke tempat Pak Kwanso Mereka harus membutuhkan seseorang yang terampil seperti Jeha Akan tetapi yang menjadi masalah kemungkinan orang yang akan menghabisi Pak Kwanso nanti akan mati juga di sana Mendengar itu lalu Eugene pun meminta Jeha untuk datang Sebab dirinya ingin mendengarkan dari Jeha sendiri apakah Jeha mau melakukan misi berbahaya tersebut atau tidak Hingga tak lama Jeha pun datang dan menyangkupi semua rencana yang sudah dibuat itu Tetapi dengan satu syarat setelah tugasnya selesai maka ia ingin asisten Eugene menyerahkan nyawanya Dan meminta Eugene tak lagi mengganggu Anna Mendengar hal itu tentu saja sang asisten pun langsung panik Lalu setelah pertemuan itu sang asisten meminta agar salah satu anggota JSS membunuh Jeha setelah misi itu sudah selesai nanti Sementara Anna yang khawatir mendengar Jeha yang akan melakukan misi berbahaya Kemudian melepon Jeha dan meminta agar Jeha kembali dengan selamat apapun yang terjadi Singkat cerita penyergapan pun akhirnya dilakukan Jeha dan salah satu pasukan JSS menyamar menjadi penjaga di sana Namun ketika asisten Pak Kwanso menanyakan kode rahasia mereka tak bisa menjawabnya Pada akhirnya dengan terpaksa seluruh anggota JSS pun mulai bergerak untuk melombohkan Pak Kwanso yang kabur ke dalam Saat situasi mulai mencekam si ketua ragu JSS malah tertembak Jeha yang melihat itu pun langsung mencoba menolongnya Namun si ketua menyuruh Jeha untuk menyelesaikan misinya Sebab hal itu adalah prioritas utamanya daripada menyelamatkannya Dengan kemarahannya Jeha pun akhirnya bisa melembuhkan semua penjaga Dan berhasil sampai di ruangan Pak Kwanso Namun karena Jeha masih trauma untuk membunuh orang Dia pun tak bisa untuk menembak Pak Kwanso Kemudian Jeha pun langsung menelpon Eugene dan memberitahukan jika sekarang Pak Kwanso sudah tak berdaya dan berada di depannya dengan memohon ampunan Eugene yang menyadari jika Jeha mengalami trauma membunuh seseorang pun mulai khawatir dengannya Ia pun langsung menyuruh Jeha memberikan teleponnya pada Pak Kwanso Dan dengan penuh rasa takut Pak Kwanso pun meminta ampun pada Eugene dan berjanji tak akan lagi menghalangi Sejun mencalonkan diri sebagai calon presiden Mendengar berita baik itu Eugene malah khawatir kepada Jeha dan langsung menyuruhnya pulang dengan selamat Hingga karena itu Sejun yang masih ditahan di kantor kejaksaan langsung dikeluarkan pada malam itu juga Sementara Jeha dan para pasukan CSS pun akhirnya bisa pulang dengan selamat Karena Pak Kwanso menyuruh para anak buahnya untuk mundur Di sisi lain akhirnya Eugene menyadari apa yang telah dilakukan oleh asistennya kepada Jeha Dan menyuruh agar tak lagi melakukan hal itu tanpa seizinnya Dan jika si asisten kembali melakukan hal itu Maka Eugene lah yang terlebih dahulu menghabisinya sebelum Jeha melakukannya Sementara itu anak yang khawatir kepada Jeha langsung berlari ketika melihat Jeha yang pulang Dan terjadilah pelukan hangat di antara mereka Setelah itu Jeha dan semua anggota CSS merayakan keberhasilan mereka menyelesaikan misi berat menyergap Pak Kwanso Hingga karena itu si ketua grup CSS yang tadinya sinis kepada Jeha Kini mereka menjadi sangat dekat Saat akan tidur Ana yang masih terbayang dengan ciuman pertamanya dengan Jeha Kemudian mengajak Jeha untuk bertemu di atas genteng Di momen itu Ana menanyakan kenapa pada saat itu Jeha berada di Spanyol Pada akhirnya Jeha pun menceritakan kisah tragisnya yang telah difitnah membunuh kekasihnya sendiri Hal itu membuat Ana mengerti kenapa Jeha saat itu mimpi buruk dan langsung memeluknya Di momen itulah mereka pun berjanji akan pergi bersama-sama ke Spanyol setelah pemilihan presiden selesai Kesokan harinya Jeha kembali dipanggil Eugene ke lantai 9 Dimana saat akan masuk ke ruang kaca Ia bertemu dengan asisten Eugene yang langsung menunduk kepadanya Tujuan Eugene mengundang Jeha adalah untuk menanyakan tentang Pak Kwanso yang dianggapnya janggal Sebab orang seperti dia tak akan tinggal dia membiarkan Jeha dan pasukan JSS pulang dengan selamat Jeha pun mengatakan jika Pak Kwanso menawarinya untuk berhianat kepada Eugene Dan berjanji akan memberikan kehidupan yang layak jika mau melakukan itu Mendengar hal itu Eugene pun meminta agar Jeha menerima tawaran Pak Kwanso itu Dan terus membuatnya percaya kepada dirinya Karena jika Pak Kwanso semakin percaya kepada Jeha Nantinya Eugene akan mudah melenyapkan Pak Kwanso Saat Jeha sudah pergi Eugene dan asistennya terlihat merencanakan sesuatu Yang tak mau diketahui oleh Jeha Di sisi lain Ana meminta papanya Sung Won membawanya ke makam ibunya Karena ia tak pernah satu kalipun ke sana Nah Sung Won yang memiliki misi membuat Ana semakin dikenal oleh masyarakat Kemudian mengundang media ke sana untuk meliput Ana yang sedang berziarah Lalu setelah itu ia membawa Ana ke penjara untuk menemui seseorang Yang ternyata dia adalah penjuri yang menyaksikan kejadian tragedi tewasnya ibu Ana Si penjuri ini lalu mengatakan jika dia melihat seseorang selain Ana dan ibunya yang berada di rumah Yaitu Eugene Hal itu membuat Ana semakin memiliki dendam karena meyakini jika Eugene lah memang benar orang yang telah membunuh ibunya Sung Won sendiri melakukan hal ini supaya Ana semakin percaya kepadanya dan juga semakin membenci Eugene Dan pada akhirnya Ana pun sudah termakan dengan rencana Sung Won Keesokan harinya Eugene didatangi asistennya yang mengatakan jika sekarang para media memberitakan kematian ibu Ana Yang diduka dilakukan oleh Eugene Dan hal itu tentu saja adalah ulah dari Sung Won Bahkan Sung Won mendatangi kepala polisi untuk meminta bantuan mengangkat kembali kasus yang menimpa ibu Ana Karena dia memiliki saksi kunci yaitu si penjuri tadi Dengan informasi itu tentu saja si kepala polisi yang merupakan salah satu bawahan Pak Hwanso langsung memberitahukan informasi itu kepada Pak Hwanso Hal itu tentu saja membuat Pak Hwanso merasa senang karena tanpanya bertindak pun Eugene sudah jatuh sendiri Sementara Eugene yang masih melakukan kegiatan sukarela untuk pencitraan malah menjadi bahan pembicaraan bagi orang-orang Bahkan para wartawan datang untuk meminta keterangan tentang berita jika dirinya telah dipanggil oleh polisi terkait kematian ibu Ana Eugene yang tidak menyangka akan terjadi seperti ini pun merasa syok dan langsung pingsan lalu dibawa ke rumah sakit Melihat berita itu Sung Won merasa jika rencananya untuk menjatuhkan kakaknya pun akan terwujud Sementara di rumah sakit Eugene didatangi oleh Pak Mansong yang merupakan guru bela diri di CSS Ternyata Pak Mansong ini memiliki kedekatan dengan Eugene bahkan dia berani memperingati Eugene agar tak bertindak lebih jauh kepada Ana Karena jika itu ia lakukan maka dia pun akan segera bertindak sendiri Mendengar hal itu Eugene langsung marah namun anehnya ia tak berani bertindak apapun kepada Pak Mansong Lalu setelah itu J.A. pun datang untuk menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu antara Eugene dan ibu Ana Sebab J.A. tak percaya jika Eugene yang membunuh ibu Ana Akhirnya Eugene menceritakan semuanya kepada J.A. dimana dia mengatakan jika dirinya tak membunuh ibu Ana Dan tak menyuruh siapapun untuk melakukan hal itu Mendengar itu J.A. pun bertanya mengapa Eugene seolah ingin Ana menganggap jika dirinya adalah pembunuh ibunya Eugene kembali menjawab jika dirinya melakukan hal itu Supaya Seijun mempercayai dan takut jika dirinya berani membunuh istrinya Karena dengan itu Seijun pasti akan takut jika Ana pun akan bernasib sama Eugene lalu menyuruh J.A. mencari semua informasi di ruangan cermin Sebab di sana semua informasi tentang dirinya ataupun apa yang dia inginkan ada di sana Saat J.A. akan pergi Sung Won pun datang dan langsung tertawa karena dirinya merasa sudah di atas angin Di sini Sung Won pun menawarkan jika dirinya bisa membersihkan nama baik Eugene Asalkan Eugene mau memberikan akses ruang kaca di lantai 9 Mendengar itu membuat Eugene mengerti tujuan dari Sung Won yang sebenarnya selama ini memanfaatkan Ana Setelah itu Eugene menantang pihak kepolisian terkait kasusnya dengan ibu Ana Yang membuat Sung Won dan Pak Hwan So awalnya gembira Akan tetapi ternyata Eugene sudah merencanakan semua ini untuk menjebak Sung Won agar berpikir Jika si pencuri itu adalah saksi kunci yang melihat kejadian itu Padahal itu adalah orang suruhan dari Eugene untuk membuat Sung Won percaya Dan Eugene sendiri melakukan itu supaya citra dirinya dan Seijun semakin baik di mata masyarakat Karena pasti mereka akan menyalahkan Pak Hwan So atas dugaan penyerangan politik kepada Seijun dan Eugene Akan tetapi Jeha merasa jika yang menjadi korban dalam rencana Eugene ini adalah Ana Karena Seijun harus melakukan sebuah interview untuk membuat namanya semakin baik Dengan memutar balikan fakta agar skenario dari rencana Eugene bisa berhasil Ana sendiri langsung menanyakan hal itu pada Sung Won Sebab ia merasa jika Sung Won lah yang harus bertanggung jawab karena Sung Won lah yang memberitakan semua tentang ibunya Namun Sung Won yang sudah merasa jika Ana tak berguna lagi langsung menutup panggilan dari Ana itu Jeha yang mengetahui jika Ana sedang bersedih kemudian datang untuk menghiburnya Ana pun langsung meminta maaf pada Jeha karena selalu bertindak sendiri dan tak mempercayai Jeha Karena terlalu percaya pada Sung Won Jeha pun langsung meyakinkan Ana jika dirinya akan selalu ada untuknya Tak lama setelah itu Seijun pun datang menemui Ana untuk meminta maaf karena sudah memutar balikan fakta mengenai ibunya Semua itu Seijun lakukan supaya citra Seijun semakin baik di mata masyarakat Ana kemudian meminta agar ayahnya itu untuk berhenti saja menjadi politikus Sebab hal itu malah membuat hidup ayahnya menjadi berantakan Tetapi Seijun berkata jika ia tak mungkin melakukan hal itu Sebab hanya itulah satu-satunya jalan agar bisa membuat Ana selamat dari Eugene Ana yang mendengar itu kemudian berkata Jika mulai sekarang Seijun sudah kehilangan Ana sebagai putrinya Karena Ana sudah tak mau lagi berurusan dengan ayahnya yang selalu mementingkan politik dibandingkan dirinya Sementara itu Jeha yang kini mempunyai akses penuh keruangan cermin pergi ke sana untuk mencari tahu informasi Agar Ana bisa terlepas dari situasi rumit yang dialaminya sekarang Namun ternyata hal itu dilihat oleh asisten Eugene Setelah itu Jeha pun menemui Seijun dan memberitahukan sebuah informasi yang ia dapatkan di ruangan kaca itu Dimana di sana ia menemukan sebuah cara agar Seijun bisa lepas dari belengguh Eugene Serta bisa dengan mudah menjadi seorang presiden Hal itu tentu saja membuat Seijun sangat penasaran dan menyuruh agar Jeha segera menjelaskannya Jeha pun langsung mengatakan jika dirinya mengetahui rahasia busuk Pak Kwanso Beserta orang-orang penting dalam politik yang disebut konsorium Namun bukti dokumen itu sekarang dipegang oleh orang yang tak terlibat dengan dunia politik Yang mana jika mereka bisa mendapatkan dokumen itu dan mengeksposnya ke media Maka Eugene tak akan bisa lagi mengancam Seijun Akan tetapi di sisi lain Eugene diberitahu asistennya jika Jeha menghabiskan banyak waktu di ruangan cermin Untuk mencari informasi yang entah apa itu Eugene yang penasaran pun lalu langsung menanyakannya pada cermin ajaibnya mengenai apa yang telah dicari oleh Jeha Di sisi lain Seijun pun menanyakan mengapa Jeha mau memberikan informasi sepenting itu kepadanya Jeha pun menjawab jika menurutnya dengan itulah Eugene tak lagi mengganggu Ana Mendengar itu Seijun akhirnya menyadari jika Jeha melakukan semua itu demi Ana putrinya Di sini Seijun pun langsung berjanji pada Jeha Jika Jeha berhasil mendapatkan dokumen itu dan memberikan padanya maka Seijun akan berubah untuk Ana Namun ternyata Eugene menyadari jika Jeha telah menemukan informasi yang sangat penting mengenai semua orang di perkumpulan konsorium Malam harinya Jeha mendatangi Pak Kwanso dimana disana Jeha langsung disambut baik olehnya Hingga Pak Kwanso langsung panik ketika Jeha mengatakan jika dirinya kali ini memiliki informasi kuat tentang keterlibatan Pak Kwanso dalam korupsi besar bersama orang-orang konsorium Pak Kwanso pun bertanya bagaimana bisa Jeha mengetahui semua itu Jeha yang melihat gelakat Pak Kwanso ketakutan itu kemudian meyakini jika informasinya memanglah benar adanya Sementara di kantor JSS Eugene yang seolah mengetahui arah tujuan Jeha menggunakan informasi itu Lalu menyuruh semua anak buahnya untuk membantu Jeha dalam hal apapun Karena pergerakan Jeha kali ini akan melentukan kemenangan Seijun dalam pemilihan presiden atau tidaknya Dan ternyata dokumen yang dimaksud Jeha sekarang dipegang oleh seorang dokter Namun Jeha tak bisa langsung mendekati dokter itu karena ternyata dokter itu adalah anak dari presiden sekarang yang selalu dikawal oleh pas pampres Namun demi hidup anak yang lebih baik Jeha pun terus mengawasinya untuk bisa mendapatkan dokumen rahasia tersebut Di sisi lain ternyata Pak Kwanso pun mulai bertindak dengan menyuruh menghancurkan dokumen itu sebelum dimiliki oleh Seijun Pak Kwanso pun kemudian melaporkannya kepada semua anggota konsorium yang disana ternyata ada Sung Won dan kepala kepolisian Mengetahui jika rahasia mereka akan bocor Mereka pun langsung menyuruh seluruh anak buahnya untuk mengambil dokumen itu dari tangan si dokter Sementara Jeha yang terus mengikuti dokter itu akhirnya mengetahui jika dokumen itu disimpan di dalam sebuah flash disk Akhirnya dengan memberanikan diri Jeha pun langsung berusaha untuk mengambilnya Namun si dokter pun berhasil kabur dari Jeha Akan tetapi saat di dalam mobil tiba-tiba saja anak buah Pak Kwanso datang dan langsung mengancam si dokter Beruntungnya Jeha segera datang dan langsung menolong si dokter dan berhasil menyelamatkannya Saat dalam perlarian Jeha berhasil mengambil flash disk itu yang membuat bawahan Pak Kwanso langsung mengalihkan target mereka menjadi Jeha Beruntungnya Jeha berhasil melompat ke sebuah mobil walaupun disana Jeha harus tertembak Hingga disaat bersamaan datanglah Siljang yang langsung membawanya lari menggunakan mobil Sementara Eugene yang mendapatkan kabar Jeha sekarang langsung khawatir padanya Sedangkan Ana yang sedang tertidur langsung dibangunkan oleh Miran untuk memberitahukan kepada Ana jika Jeha sekarang sedang sekarak Tapi Ana yang tak bisa langsung pergi ke tempat Jeha hanya bisa berdoa untuk keselamatannya Di sisi lain Pak Kwanso yang merasa dirinya dalam ancaman kemudian menyuruh kepala polisi Untuk segera datang ke kantor JSS dan mengambil alih lantai 9 Sementara Eugene yang mengetahui Jeha sudah sampai di kantor JSS kemudian menyuruh Siljang membawanya ke lantai 9 Karena kemungkinan buruk akan terjadi sebab Jeha pasti akan menjadi incaran orang-orang konsorium Eugene pun lalu berjanji akan menjadikan si dokter wanita itu sebagai anggota lantai 9 jika berhasil menolong Jeha Tak lama setelah itu si kepala polisi pun datang untuk menggeledah kantor JSS Namun saat ia sampai di ruangan data server dari ruangan kaca Ia mendapatkan perintah untuk mundur dari si dokter yang merasa berhutang budi kepada Jeha Hal itu pun membuat sikap kepala polisi tak bisa menolak karena faktanya si dokter adalah anak dari seorang presiden Sontak saja hal itu membuat Pak Kwanso kaget mengetahui rencananya gagal total mendapatkan lantai 9 itu Sedangkan Eugene menyuruh Siljang dan para bawahnya untuk segera mencari keberadaan flash disk di tempat Jeha terjatuh Sebab di tangan Jeha tak ditemukan flash disk itu Akan tetapi Siljang dan para bawahnya tak menemukan apapun di sana Di sisi lain anak ternyata sedang ke kantor JSS dan meminta untuk bertemu dengan Jeha Akan tetapi karena lantai 9 sangat rahasia anak pun tak bisa menemuinya Hingga saat itu anak pun melihat Eugene dan langsung memohon agar diizinkan bertemu dengan Jeha Akan tetapi Eugene malah menyuruh anak untuk segera pulang saja Hingga dengan terpaksa anak memanggil Eugene dengan sebutan ibu Serta bersucur di hadapan Eugene dan memohon agar dirinya bisa dipertemukan dengan Jeha Eugene yang melihat anak seperti itu pun mulai tersentuh apalagi kemungkinan Jeha bisa sadar jika ia bisa bertemu dengan anak Akhirnya Eugene pun mengizinkan anak ke lantai 9 untuk menemui Jeha Singkat cerita beberapa hari pun sudah berlaru Orang-orang di konsorium mulai gusar karena dokumen rahasia mereka sudah tak dipegang lagi oleh si dokter Hingga saat dalam pertemuan masing-masing dari mereka mendapatkan pesen dari Eugene yang hanya sekedar untuk menyapa Hal itu langsung membuat mereka berpikir jika Eugene sudah memegang dokumen rahasia mereka Dan langsung memberikan selamat kepada Eugene karena kini Eugene sudah menjadi anggota dari konsorium Eugene pun langsung tertawa kegirangan karena yang biasanya ia selalu dijauhi oleh orang-orang konsorium Kini mereka malah mengajak bergabung yang padahal Eugene sendiri belum memegang dokumen itu Akan tetapi Sung Won diam-diam merencanakan sesuatu dengan mengajak Pak Guanso untuk mengambil alih ruangan kaca milik Eugene Awalnya Pak Guanso menolak ajakan Sung Won itu karena di sana ada Jeha orang terkuat yang sudah ia akui Tapi ketika Sung Won mengatakan jika Jeha sedang terluka dan tak mungkin bisa bertarung karena kondisinya itu Pak Guanso pun akhirnya langsung setuju Sementara itu Jeha yang sudah mulai sadar langsung menanyakan pada si dokter wanita mengenai Ana Sebab dia merasa jika saat dirinya tak sadarkan diri ia merasa Ana datang ke sana Si ibu dokter pun berkata jika Ana memang datang ke sana namun ia tak lama Oleh karena itu Jeha pun langsung memerintahkan cermin ajaib untuk memperlihatkan video ketika Ana datang Dan seketika Jeha pun langsung meneteskan air matanya ketika melihat Ana yang sedang bersedih melihat kondisinya Mengetahui Jeha sudah sadar Eugene pun langsung datang dan menanyakan dimana Flexis yang telah Jeha curi Tetapi Jeha mengatakan jika dirinya mencuri Flexis itu bukan untuk Eugene Karena perusahaan Eugene sama-sama terlibat dengan mega korupsi itu Dan oleh karena itu menurut Jeha Eugene tak akan berani mengekspos dokumen itu ke media Eugene pun langsung terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa ketika mendengar perkataan Jeha itu Nah melihat sikap Eugene yang seolah tak berani kepada Jeha Si pemimpin JSS pun langsung mengajak Siljang memilih pemimpin baru daripada melayani Eugene yang sudah mulai lembek itu Hal itu seketika membuat Siljang merasa curiga kepada si pemimpin JSS yang sudah melakukan pengkhianatan selama ini Dan benar saja ternyata si pemimpin JSS sudah bekerjasama dengan Sung Won yang tengah bersiap bersama pasukan Pak Kwan Soe untuk menyerang JSS Bahkan si pemimpin JSS pun membantu Sung Won agar bisa dengan mudah masuk sekaligus menuju ke lantai 9 dengan membawa sebuah bom Eugene yang tahu pun sangat terkejut terlebih lagi kondisi Jeha yang baru sadar dari pingsannya Sung Won yang merasa jika kali ini ia bisa mengambil ruangan kaca milik Eugene langsung mengancamnya menggunakan bom yang sudah aktif itu Walaupun terdesak, Eugene tetap bersikap seolah dirinya tak tertekan di depan Sung Won serta Pak Kwan Soe yang melakukan panggilan video Hingga akhirnya, Jeha pun memiliki sebuah rencana mengkhianati Eugene dengan mengatakan jika Eugene belum memegang flashes yang mereka cari Dan flashes itu masih disimpan oleh Jeha di tempat yang aman Hal itu pun membuat Pak Kwan Soe langsung menyuruh Jeha keluar dari sana dan segera menyerahkan flashes itu kepadanya Setelah Jeha pergi, Eugene kemudian mengatakan kepada Sung Won jika permainan baru saja dimulai Eugene kemudian menyuruh cermin ajaibnya untuk segera menemukan lokasi cucu dari si ketua JSS Dan segera menyuruh pembunuh bayaran untuk menghabisinya Mengetahui hal itu, dengan ketakutan pun si pemimpin JSS langsung meminta maaf kepada Eugene Namun Eugene yang sudah terlanjur emosi karena sudah dikhianati Menyuruh si pemimpin JSS untuk menukar nyawa cucunya dengan nyawanya sendiri Dan tanpa berfikir panjang, si pemimpin JSS pun langsung menembakkan pistol ke kepalanya sendiri Melihat hal itu, Sung Won pun langsung ketakutan sebab Eugene kakaknya sangat tak kenal ampun Sementara Jeha dengan kondisi yang masih terluka, kemudian mengambil flashes yang ia sembunyikan Melihat hal itu, bawaan Pak Kwan So yang sedari tadi mengikutinya pun langsung mengambil flashesnya dan menyerang Jeha Beruntungnya, Siljang datang tepat waktu untuk menolong Jeha Dan langsung membawanya ke dalam mobil yang di sana sudah ada Seijun Jeha yang sudah muak dengan semua yang terjadi, kemudian menaruh flashes itu dan pergi dari sana Setelah mendapatkan flashes itu, Seijun langsung menghubungi para anggota konsorium untuk mengajak mereka bertemu Pak Kwan So yang mengetahui hal itu pun kemudian langsung memberitakan asistennya untuk segera mencari Ana Karena menurutnya, jika mereka menawan Ana, maka Seijun akan mau memberikan flashesnya itu Sementara, Ana sendiri yang hendak berangkat ke Spanyol langsung didatangi bawahan Pak Kwan So dan lalu dibawa pergi Tak lama kemudian, Pak Kwan So pun lalu menelepon Seijun agar datang ke lantai 9 jika ingin Ana selamat Seijun yang melihat hal itu tanpa berpikir panjang langsung menyuruh Siljang untuk mengantarnya ke lantai 9 Sementara Jeha yang sedang pergi mencari Pak Kwan So kemudian mendapatkan telepon dari Miran Yang memengabarinya bahwa Ana ditawan Pak Kwan So di sebuah lokasi tambang Mendengar hal itu, Jeha pun langsung pergi ke sana seorang diri Dan tanpa persiapan, Jeha berusaha mengalahkan semua anak buah Pak Kwan So yang sangat banyak itu Namun sayangnya Jeha tak bisa menolong Ana yang langsung dibawa menuju ke lantai 9 oleh bawahan Pak Kwan So Setibanya di kantor JSS, tiba-tiba saja si Pak Mansong bersama rekan-rekannya berhasil menyelamatkan Ana dari anak buah Pak Kwan So Akan tetapi di momen itu, Ana menyadari jika Pak Mansong ini adalah orang yang dulu datang ke rumahnya ketika insiden yang menewaskan ibunya Hal itu malah membuat Ana ketakutan dan langsung kabur darinya Kembali ke Jeha yang terlihat kewalahan menghadapi semua bawahan dari Pak Kwan So Namun dengan tekatnya yang kuat untuk menolong Ana, ia pun akhirnya bisa mengalahkan mereka semua Di sini asisten Pak Kwan So pun yang merasa ketakutan langsung memohon ampun pada Jeha dan mengatakan jika Ana dibawa ke lantai 9 kantor JSS Dia juga mengatakan jika Jeha harus segera cepat ke sana jika ingin menyelamatkan Ana Sebab bom yang dibawa Sung Won sebenarnya tak bisa dijinakan oleh Sung Won Karena Pak Kwan So ingin mereka semuanya lenyap Mengetahui hal itu, Jeha yang masih dalam kondisi terluka pun langsung bergegas menuju ke sana Sementara di lantai 9, Sung Won yang tidak mengetahui jika bom di sana tidak bisa dijinakan Malah terlihat santai dan tetap memaksa Yu Jin menyerahkan ruangan kacanya Tak lama setelah itu, Sejun pun sampai ke JSS dan hendak menuju ke lantai 9 Namun Yu Jin menyuruh agar Sejun tak ke sana karena sangat berbahaya Namun Sejun tak peduli dengan bahaya itu Karena yang ia inginkan saat ini hanyalah keselamatan dari Ana Lalu dengan tertatih-tatih, Jeha pun sampai di kantor JSS dan langsung mencari keberadaan Ana Kemudian di CCTV, ia melihat Ana yang sedang dikejar oleh salah satu bawahan Pak Kwan So Dan langsung bergegas ke tempat Ana itu berada untuk menolongnya Sementara di lantai 9, akhirnya Sejun datang dan langsung masuk ke ruangan kaca untuk berbicara dengan Yu Jin Dimana Yu Jin masih bersih keras agar Sejun kembali Karena impiannya menjadi presiden akan tercapai jika memiliki flashes yang dicari oleh anggota konsorium itu Tetapi Sejun berkata jika dirinya tak mau menjadi presiden jika Yu Jin mati Sebab impiannya menjadi presiden agar dirinya bisa lebih berkuasa dari Yu Jin Dan disinilah Yu Jin berkata jika sebenarnya bukan dirinya yang membunuh ibu Ana Ia hanya ingin Sejun menganggap jika dirinya melakukan hal itu sebab ia takut Sejun meninggalkannya Di sisi lain, Ana yang sedang membawa Jeha ke ruangan kesehatan Langsung diajak asisten Yu Jin ke lantai 9 dengan paksa Sebab hanya Ana lah yang bisa menyelamatkan Yu Jin Saat tiba di sana, Sung Won memanfaatkan situasi itu untuk menembak kaki si asisten Yu Jin Dan segera menawan Ana Agar dirinya bisa masuk ke dalam ruang kaca Saat pintu sudah terbuka, Sung Won pun langsung meminta flashes yang Sejun bawa Tapi Yu Jin menyuruh agar Sejun tak memberikannya Yang membuat Sung Won langsung emosi dan langsung menembak Yu Jin Di sisi lain, Jeha yang baru saja tersadar kemudian mengatakan kepada Sil Jang Jika bom yang dibawa oleh Sung Won tak bisa dijinakan Hal itu tentu saja membuat Sung Won merasa panik dan memohon kepada Yu Jin untuk kembali menyalahkan lift agar dirinya bisa kabur Akan tetapi, keadaan semakin memburuk ketika daya listrik di sana tiba-tiba menurun Ditambah lagi, kondisi Yu Jin yang semakin parah Hingga di momen itu, malah membuat Sejun, Yu Jin dan Ana seperti keluarga Karena Ana dan Sejun berusaha menghentikan pendarahan dari Yu Jin Sementara, Jeha dan Pak Man Song berusaha pergi ke lantai 9 dengan cara manual Hingga saat melihat Jeha datang ke sana Sung Won kembali menawan Ana agar dirinya bisa keluar dari lantai 9 dibantu oleh Jeha Dengan terpaksa, Jeha pun menuruti permintaan Sung Won itu dan akhirnya Sung Won pun bisa kabur dari sana Saat sudah tak ada waktu lagi, Yu Jin pun berkata bahwa dia akan menahan bom itu di ruangan kaca Karena dengan cara itulah, ledakannya akan berkurang Tetapi pada akhirnya, Sejun juga memutuskan untuk menemani Yu Jin dan meminta Jeha agar menjaga Ana selamanya Pada akhirnya, Yu Jin dan Sejun pun saling meminta maaf di detik-detik kematian mereka Sehingga cerita, waktu pun berlalu Anggota konserium yang sedang berkumpul terlihat sangat senang Terutama Sung Won karena merasa bisa terhindar dari masalah Karena flashes yang mereka cari ikut terbakar dalam ledakan Yang membuat Pak Guansu pun juga tersenyum bahagia Akan tetapi, ternyata di depannya sudah ada Jeha yang langsung membuat Pak Guansu seolah-olah melakukan bunuh diri Sementara Sung Won yang akan pulang, ternyata dihanati oleh semua bawahannya Yang kini menjadi bawahan dari asisten Yu Jin Hingga setelah semua masalah selesai Jeha dan Ana pun terlihat menjalani hidup dengan bahagia Yaitu, pergi ke Spanyol seperti janji mereka berdua Terima kasih telah menonton!